Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel terong media kali ini kita akan membahas ini tumbuhan perdu jenis tumbuhan perdu namanya rombusa rombusa atau sering dikenal dengan markisa markisa hutan markisa mini atau ada juga yang menyebut buah bilaran buah rombusa ini sudah langka jarang juga kita temukan di daerah perkotaan ini kebetulan di tempat saya empas di depan rumah ini ada tumbuh kebetulan di seberang rumah ini ada lahan kosong jadi masih banyak tumbuhan tanaman-tanaman gede akasia juga ada nah ini salah satunya tanaman rombusa tanaman rombusa ini dia tumbuhnya merambat kayak sejenis kayak timun gitu ya atau sama sama kayak markisa markisa juga merambat cuman ini agak lebih mini bagaimana penampakan buahnya kita coba cari yang matang ya kalau matang biasanya dia warna orangnya oren nah ini masih mentah kita coba cari yang matang dulu ya nah ini ada buah yang matang dia matangnya dia diselubung sama apa ya kayak jaring-jaring diselimuti sama jaring-jaring biar aman nah ini penampakannya ini saya buang dulu nah ini ya penampakan buah rombusa atau bilaran ini sangat kaya kan vitamin C vitamin C kalium dan jet besi nah makanya ini bagus banget apa namanya buat tulang sariawan yang pastinya kalau kaya kan vitamin C ini bagus untuk antioksidan ya sangat bagus untuk antioksidan dalam tubuh nah ini penampakannya buahnya manis kita coba dulu ya buahnya manis kaya markisang buah hutan buah hutan cuman kaya kan vitamin C sangat bermanfaat dia tumbuh liar disini banyak ini bunganya sebelum jadi jadi buah ini tampilan bunganya tampilan bunganya juga cantik putih di ada ungu-ungunya gitu terus benang sari ini juga bagus nah ini dia menjalar persis sama seperti markis cuman dia bentuk aja yang kecil inilah apa namanya buah buah yang laka dulu waktu kecil saya sering ini cari cari di hutan kalau pas lagi main kita pasti nyari ini buah rembusa nah ini dia diseliputi jaringnya ini udah matang juga nah ini eh ini sorry sorry saya digigit semut saling bada semut api kita lihat hitam hitam oke nah ini sekarang rambusa ini sudah langka ya sudah jarang kita temuin terutama di perkotaan jarang sekali kita temuin oke demikian aja review buah rambusanya dan ini apa saya juga nanam buah sarikaya ini Alhamdulillah buahnya sangat lebat ya kemarin sempat kering juga karena kena kemarau kemarin cuman setelah dapat hujan buahnya langsung banyak sekali lebat oke baru gabung bisa di subscribe dulu ya yang mau komen tentang buah rambusa bisa di komen di kolom komentar dan apabila video ini bermanfaat bisa kalian share di media sosial lainnya oke berjumpa kembali di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati